Tetangga sekitar pun tak banyak tahu siapa saja anggota keluarga dari sekeluarga yang jadi korban diduga keracunan. Keluarga ini baru dua pekan tinggal dikontrakan di Bantar Tumbang. Berikut tetangga korban ceritakan sekelumit fakta kejadian juga tentang sekeluarga korban kejadian ini. Bantar Tumbang Ternyata begitu lagi, ngerintih lagi. Pas itu suami sama tetangga buka pintu ini. Ternyata gak dikunci pintunya. Pas di dalam, kondisinya di ruang tamu udah ada dua. Yang kamar satunya lagi ada suami, gak tahu suaminya atau apa, satu laki-laki. Yang kamar kedua ada perempuan sama anak kecil. Kondisinya kalau yang dua ini udah gak sadar diri, udah berbusah mulutnya. Yang satu, sama begitu tapi gak berbusah. Nah yang kedua, yang cewek itu lagi ngerintih-rintih kesakitan seperti itu. Kalau yang anak kecilnya itu gimana? Kondisinya pas ditemuin lagi duduk, lagi nungguin itu ibunya kalau gak salah katanya gitu. Tapi sadar, sadar. Masih bisa diajak ngobrol kok, terus dimandiin sama tetangga. Karena kondisinya kotor dia, karena kan di dalam juga banyak kotoran. Berantakan yang terkapak, yang dua ini ternyata ada kotoran juga kan banyak situ. Hanya itu aja sih makanan, gak ada bekas makanan. Hanya orang sama kotoran sama bekas kencing atau apa gitu, soalnya basah semua. Dan bau ya? Bau banget. Karena saya masuk aja gak kuat, langsung keluar lagi. Kalau misalnya disini yang ngontrak, kalau gak salah kata suami saya baru dua mingguan. Karena mereka baru pindah, baru terlihat kemarin. Udah gitu karena belum, mereka kesini katanya mencari pekerjaan. Belum pada kerja, dari Cianjur. Seperti itu. Anda juga belum kenalan? Belum, karena saya juga kerja pulangnya malam. Jadi belum tahu, saya tahu ini diisi itu baru kemarin. Pas hari kejadian itu baru tahu kalau disini ada yang ngisi. Tapi kalau kata tetangga sama suami saya, mereka disini sudah dua mingguan. Dulu kan sebelum dikontrakin, kayak rumah kosong, gak terawat. Nah, pas mau dikontrakin kan anaknya yang cowok sering kesini. Gak benerin lah. Saya sering nanya, mau dikontrakin mbak? Kata saya gitu. Iya, Alhamdulillah. Gak sepi lagi, kata saya gitu. Karena udah lama, kosongnya. Nah, udah gitu. Alhamdulillah. Yaudah, kayak gitu. Tapi kemarin kesini gak? Kesini. Karena suami ke rumahnya. Masih tahu. Dia gimana responnya? Ya kaget. Karena dia juga baru kenal orang itu. Tapi ada surat keterangan pindahnya ada dari RTRW. Kata dia, akhirnya gitu. Tapi emang belum berbaur sama orang? Belum. Karena emang belum lama. Dan mereka juga kesini. Niatnya emang katanya nyari kerja dari Cianjur. Sampai jumpa. Gilion be. Terser. Sampai jumpa. Sampai jumpa.